966. Meskipun Luye tidak tahu seperti apa Master Sekte di masa lalu, dia bisa menebak berdasarkan situasi Sekte Darah Giyok. Jika Master Sekte benar-benar memiliki kepribadian yang kuat, Sekte Darah Giyok tidak akan diam sampai saat ini. Di masa lalu, Master Sekte pasti tidak ingin membunuh Liu Yumei, tapi kali ini, dia bertindak tegas. Jika Liu Yumei tidak memiliki tombak petir pemusnahan, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika orang-orang di atas kuat, itu akan baik untuk orang-orang di bawah. Meskipun tindakan Master Sekte tidak dapat menghilangkan pikiran orang-orang dengan niat jahat, itu masih merupakan pencegah yang besar. Di masa depan, tidak ada yang berani bertindak sembarangan di luar aturan. Master Sekte memiliki kesulitannya sendiri. Xiao Xinghe menghela nafas. Benar, kakak senior, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Liu Yumei mengeluarkan slip giok dan meyerahlannya. Liu Yumei merasa bahwa hal-hal kecil ini akan berguna untuk saudara seniornya. Bersikap sopan kepada Jade Slip, dia dengan sungguh-sungguh menyimpannya. Kapanpun kakak senior perlu memahaminya, Anda bisa memberi tauku. Anggap saja itu pinjaman. Liu Yumei tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan bola salju terbang melewati pipinya, menabrak dinding di depannya. Salju dan debu beterbangan kemana-mana. Berbalik, Liu Yumei melihat Yiyei membuat bola salju kecil dan melemparkannya. Tubuhnya bergerak, dan dia memiringkan kepalanya lagi. Siapa yang tahu bahwa bola salju itu akan berbalik ketika jaraknya kurang dari satu kaki darinya dan langsung menabrak wajahnya. Bola salju itu berhamburan, memperlihatkan sosok Hupo yang tersembunyi di dalam bola salju itu, dua cakarnya dengan kuat menggenggam wajah Liu Yumei. Liu Yumei mengangkat tangannya dan menyingkirkan Hupo dari wajahnya. Mata kecil Hupo menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Hahaha, tawa tak terkendali Yiyei dan Lin Yun Siu datang dari halaman. Liu Yumei mengangkat kepalanya, dan cahaya ganas melintas di matanya. Bagus, kalian yang memintanya. Beberapa saat kemudian, bola salju beterbangan di halaman, disertai dengan teriakan Yiyei dan Lin Yun Siu. Adegan itu sangat hidup. Ketika Xiao Xing He melihat keluar, dia melihat Liu Yumei memegang bola salju di kedua tangan dan bola salju melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Meskipun Yiyei dan Lin Yun Siu bekerja sama melawan Liu Yumei, mereka masih bukan lawannya dan dipukuli sampai keadaan menyedihkan. Tiba-tiba ada suara terdengar. Saudara Yiyei, kamu benar-benar dalam suasana hati yang baik. Cheng Siu tertawa. Liu Yumei membuang dua bola salju di tangannya dan mengeluarkan kantong penyimpanan dan melemparkannya ke Cheng Siu. Cheng Siu memeriksa bahwa tidak ada kesalahan dan menyimpannya, kemudian, dia melemparkan kantong penyimpanan yang lainnya. Senior, apakah kepala divisi ada di sini? Liu Yumei bertanya. Cheng Siu berkata, seharusnya begitu. Baru-baru ini, aku tidak melihat tanda-tanda dia akan pergi. Liu Yumei menganggu, setelah menyerahkan batu spiritual api meledak, Cheng Siu perlahan pergi. Kalian bermain, Liu Yumei menginstruksikan. Energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak, dan beberapa pakaiannya yang basah dengan cepat mengering. Dia melayang ke langit dan terbang menuju aula kecil Departemen Hukum. Yiyei dan Lin Yun Siu saling memandang dan cemberut. Sangat menyedihkan untuk kalah dalam pertarungan bola salju. Di aula kecil Departemen Hukum, setelah menerima pesan, Liu Yumei melangkah masuk. Kian Wudang sedang duduk di depan meja, terlihat sibuk. Pada dasarnya, dia seperti ini setiap kali Liu Yumei melihatnya, jadi, Liu Yumei tahu apa yang dia sibukkan. Tuan, ya, jawab Kian Wudang dengan santai. Apa masalahnya? Berani aku bertanya, setelah sekian lama, mengapa saya belum menerima misi? Liu Yumei menyatakan tujuan kunjungannya. Kian Wudang menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Kamu datang ke tempatku untuk meminta misi. Liu Yumei mengerutkan alisnya dan berkata, Apakah ada masalah? Kian Wudang berkata, Misinya tidak berasal dari tempatku. Liu Yumei tercengang, Anda adalah Kepala Departemen Hukum. Jika Anda tidak memberikan misi, lalu siapa yang memberikannya? Siapa bilang Kepala Departemen Hukum harus bertanggung jawab memberikan misi? Jika saya harus melakukan masalah kecil seperti itu, lalu apa gunanya Departemen Hukum? Kian Wudang meletakkan pekerjaan di tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, menunjukkan senyum penuh arti. Aku bertanya-tanya mengapa kalian menganggur untuk waktu yang lama? Jadi kamu tidak tahu? Apa yang harus saya ketahui? Liu Yumei samar-samar merasa bahwa dia pasti salah memahami sesuatu, jadi dia tetap diam, menunggu Kian Wudang menjelaskan kepadanya. Tempat di mana Departemen Hukum mengatur dan mengeluarkan misi disebut pavilion berburu. Setelah Anda meninggalkan pintu, belok kiri sejauh seratus zang dan kamu akan melihatnya. Di masa depan, kamu akan mengambil misi di tempat itu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa datang ke tempatku. Tentu saja, jika ada misi yang tidak biasa, saya secara pribadi akan mengeluarkannya. Mengapa Ying Siu tidak memberitahumu tentang hal-hal itu? Liu Yumei tidak mengatakan apa-apa. Lin Yun Siu sibuk membuat manusia salju, jadi bagaimana dia bisa memberitahuku hal-hal itu? Namun, setelah memikirkannya, itu adalah kesalahannya. Bagaimanapun, itu adalah pengetahuan umum. Selama seseorang bekerja di Departemen Hukum untuk waktu yang lama, mereka secara alami akan tahu. Selain itu, Liu Yumei berada di pengasingan baru-baru ini, jadi Lin Yun Siu tidak memiliki kesempatan untuk memberitahunya hal-hal itu. Hari ini, ketika dia keluar dari pengasingan, Liu Yumei bergegas. Jika dia bertanya pada Lin Yun Siu, dia secara alami tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Benar, anggota tim kalian belum lengkap. Bukankah kalian harus mengisi anggota tim terlebih dahulu sebelum pergi menjalankan misi? Kian ngudang bertanya. Saya sedang menunggu seseorang. Liu Yumei menjawab, bisakah tim tiga orang menerima misi? Itu mungkin. Bawahan ini akan melapor. Liu Yumei berbalik dan keluar. Melihat Liu Yumei keluar, Kian ngudang buru-buru mengirim pesan. Setelah keluar dari aula kecil Departemen Hukum, Liu Yumei berbelok ke kiri dan berjalan sejauh seribu kaki. Benar saja, dia melihat sebuah bangunan dengan papan nama pavilion berburu, ada kultifator yang berjalan keluar dari sana. Mereka harus menjadi anggota balai penegakan hukum. Tidak diketahui apakah mereka telah menerima misi atau datang untuk menyelesaikannya. Liu Yumei melangkah masuk dan melihat sekeliling. Perabotan pavilion berburu tidak menarik perhatian. Itu hanya ada sebuah meja, dan seorang lelaki tua gemuk dengan sosok bulat sedang duduk di belakang meja. Saat ini dia sedang sibuk. Setelah Liu Yumei masuk, dia mengetuk meja dengan keras. Pria tua gemuk itu menatap Liu Yumei dan berkata dengan terkejut. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru? Liu Yumei mengangguk. Ya. Meskipun sudah sebulan sejak dia bergabung dengan Departemen Hukum, dia masih baru pada akhirnya. Menerima misi, tanya lelaki tua gemuk itu. Ya. Coba lihat sendiri. Kata lelaki tua gemuk itu sambil mengeluarkan beberapa slip giok dan meletakkannya di depan Liu Yumei. Liu Yumei dengan santai mengambil sepotong dan membenamkan pikirannya dalam mempelajarinya. Segera, dia memahami isi yang direkam di dalamnya. Dia kemudian melihat bagian lain dan secara bertahap mengerti. Setiap bagian dari slip giok adalah sebuah misi. Itu merekam target misi, hukum yang dilanggar, kultivasi mereka saat ini, latar belakang, dan lainnya. Beberapa dari mereka bahkan mencatat lokasi dan waktu target sebelum mereka muncul. Informasi misi cukup detail. Mengikuti informasi untuk menangkap target seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, apa yang membuat Liu Yumei sedikit bingung adalah bahwa misinya tampaknya agak terlalu mudah. Di antara beberapa target misi yang tercatat di slip giok, yang terkuat hanya di True Lake Realm Order ke-7, sedangkan yang terlemah berada di True Lake Realm Order pertama atau ke-2. Apakah ada misi lain? Liu Yumei bertanya. Tidak, pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya. Memiliki misi lebih baik daripada tidak memilikinya. Kakak senior ketiga kekurangan manfaat pertempuran. Imbalan dari misi-misi itu tidak terlalu murah hati, tetapi akan terakumulasi. Imbalannya rendah, tetapi itu masih layak dilakukan. Saat dia akan menerima misi yang mencatat lokasi dan waktu target, ada yang melangkah ke dalam ruangan. Aura pendatang baru itu ganas. Pakaiannya masih berlumuran darah kering, seolah baru saja mengalami pertempuran. Dia datang ke meja dan menyerahkan slip giok. Ini misinya. Pria tua gemuk itu menyimpannya dan bertanya kepada pendatang baru itu sambil tersenyum. Apakah kamu masih ingin menerima misi lain? Tentu saja. Pria tua gemuk itu menganggup dan mengeluarkan setumpuk kecil slip giok seperti trik sulap. Dia menempatkan mereka di depan pendatang baru. Pendatang baru itu memandang mereka dengan sembarangan dan dengan santai meraih salah satu dari mereka untuk diperiksa sebelum berkata. Itu dia. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dengan cepat dan tegas. Segera setelah dia pergi, Luye mengulurkan tangan untuk mengambil tumpukan kecil slip giok. Namun, itu tidak meraih apapun. Orang tua gemuk itu menyingkirkan semua slip giok di depannya. Apakah ada misi lain? Luye menatap pria tua gemuk itu. Pria tua gemuk itu tersenyum sedikit. Apa yang cocok untuk orang lain mungkin tidak cocok untukmu. Untukmu, hanya ada beberapa misi. Luye menyipitkan matanya sedikit. Apakah Kian Wudang yang memerintahkan? Pria tua gemuk itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luye segera mengerti dan hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Kian Wudang, hajingan itu, tampaknya sangat peduli dengan keselamatan Lin Yun Siu. Itu sebabnya dia memerintahkan pihak lain untuk memberinya beberapa misi yang mudah. Kamu juga harus pergi dan berunding dengan kepala divisi. Tim baru manapun akan membutuhkan kesabaran. Sebagai pria muda, kamu perlu ingat bahwa jika terlalu banyak makan, kamu akan menjadi gemuk. Pria tua gemuk itu dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Jika kamu benar-benar ingin menerima misi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, kamu harus memulai dengan misi di depannya. Jika kamu melakukannya dengan baik, kepala divisi secara alami akan mengetahui kemampuanmu. Luye berpikir sejenak dan mengangguk. Ajaran senior benar. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil slip diok yang telah dia pilih. Yang ini. Pria tua gemuk itu melihat Luye dengan kepuasan. Di zaman sekarang ini, sangat sedikit pria muda yang dapat mendengarkan nasihat para tetua, kamu bisa pergi. Benar, jangan lupa untuk menghubungi Bulbul. Bulbul, Luye bingung. Divisi hukum adalah badan intelijen. Mereka adalah sekelompok pria muda yang cerdas dan cakap. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengatur intelijen dan juga bertanggung jawab untuk memantau target. Tanpa bantuan mereka, misi akan lebih rumit. Luye mengerti, terima kasih atas sarannya, senior. Dalam hatinya, dia berpikir, hal-hal yang harus dia pelajari sangat banyak. Tampaknya di masa depan, dia harus meminta bantuan Lin Yun Siu setiap kali dia mengalami masalah. Dia selalu berada di sisi kian udang, jadi dia lebih terbiasa dengan divisi hukum daripada dia. 967. Setelah keluar dari pavilion berburu, Luye terbang langsung ke halamannya dan mendarat di halaman. Yi dan Lin Yun Siu masih membangun manusia salju. Setelah pertarungan bola salju tadi, manusia salju dari sebelumnya semuanya telah dihancurkan. Sekarang, ada batch lain. Melihat Luye kembali, kedua wanita itu saling memandang, dan dengan pemahaman diam-diam, mereka diam-diam menggulung bola salju. Berhenti bermain, ada misi. Luye berteriak, Yi dan Lin Yun Siu dengan cepat berdiri tegak. Xiao Xing He juga berjalan keluar dari kamarnya. Luye mengangkat slip giok di tangannya dan melambaikannya. Sebenarnya, ini adalah misi pertama tim kami, jadi kami harus melakukannya dengan baik. Iya. Yi dan Lin Yun Siu merespons bersama. Bahkan Xiao Xing He menangkupkan tinjunya dan berkata iya. Secara pribadi, dia adalah kakak senior ketiga, tetapi di tim ini, Luye adalah pemimpin tim. Dia sangat jelas tentang ini. Ayo pergi. Luye memanggil dan memanggil perahu spiritualnya. Beberapa aliran cahaya melesat ke langit dan dengan cepat meninggalkan Grand Sky City. Sepanjang jalan, Luye menjelaskan detail misi ini, sementara Lin Yun Siu dan Xiao Xing He mendengarkan dengan tenang. Setelah Luye selesai, Xiao Xing He berkata. Dari kelihatannya, bagian tersulit dari misi ini adalah menemukan orangnya. Namun, jika kita mendapat bantuan dari Night in Gale setempat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Petik 2 Luye juga berpikir begitu, tapi untuk amannya, dia bertanya pada Lin Yun Siu. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu ingin aku pikirkan? Lin Yun Siu bertanya dengan polos. Sejak dia bergabung dengan tim Luye, dia selalu berpegang pada prinsip melakukan apapun yang diperintahkan pemimpin tim kepadanya. Dia harus menjadi yang paling patuh. Kamu bisa bertanya padanya sekarang. Lin Yun Siu berpikir sejenak dan berkata. Menemukan target misi mungkin tidak terlalu sulit. Apa maksudmu? Aku pernah mendengar dari kepala departemen sebelumnya bahwa misi yang tampaknya mudah itu, sebenarnya adalah misi yang paling jarang diterima oleh tim dari Balai Penegakan Hukum. Ini karena butuh banyak waktu untuk menemukan target misi, karena target misi mengetahui bahwa mereka telah melakukan kejahatan, mereka secara alami akan bersembunyi. Jika tim Balai Penegakan Hukum menerima misi, mereka hanya bisa menyerah jika mereka tidak dapat menemukan target setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, sangat sedikit dari jenis misi ini yang ditugaskan oleh guild yang lebih lemah. Ada hal semacam itu. Aneh bahwa misi yang tampaknya mudah itu disimpan di pavilion berburu. Luye awalnya mengira itu karena hanya ada sedikit keuntungan yang didapat, tapi sekarang sepertinya itu hanya sebagian dari alasannya. Alasan utamanya adalah karena terlalu sulit menemukan orang. Itu masuk akal. Sembilan provinsi sangat luas, dan bahkan provinsi perang saja sangat luas. Jika para kultifator yang melakukan kejahatan ini bersikeras bersembunyi, memang akan sulit bagi mereka untuk menemukannya. Itu adalah pilihan yang benar untuk mengirim seorang kultifator Divine Sea Realm untuk mencari target dengan Divine Sense mereka. Tapi bagaimana mungkin seorang kultifator Divine Sea Realm melakukan hal yang begitu mudah? Tak satu pun dari mereka yang tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Bagaimana Anda akan menemukan burung bulbul lokal ketika Anda sampai di sana? Tanya Luye lagi. Kapten dapat menggunakan token penjaga. Saat ini, Anda memiliki posisi sebagai Kapten Aula Disiplin Divisi Hukum, Anda dapat menggunakan token penjaga untuk mengirim pesan. Jika Nightingale berada dalam jarak 100 mil, dia akan datang dan menemukan kita. Luye mengangguk sedikit, itu mudah. Sepanjang jalan, Luye berpikir untuk pergi ke Gudang Harta Karuntian Ji untuk mencari perahu spiritual terbang yang lebih besar, yang setidaknya bisa menampung delapan orang. Sama seperti tim geng Nguyu, ketika mereka bepergian, mereka hanya akan didorong oleh satu orang sementara yang lain beristirahat dan berkultifasi. Itu akan menghemat banyak waktu. Dua hari kemudian, di suatu tempat di Provinsi Force, Luye dan yang lainnya menoleh dan melihat sekeliling. Di hutan belantara, ada tanaman dan bunga. Menurut peta, menunjukkan bahwa tempat ini adalah Gunung Dulang, tidak banyak sekte di sini, hanya beberapa klan besar yang didirikan di sini. Luye mengambil token penjaga di pinggangnya dan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Dia mengirim pesan dan menunggu dengan tenang. Segera, ada jawaban. Itu berarti ada burung bulbul dalam jarak 100 mil. Keberuntungan sedang berpihak padanya. Organisasi Night in Gale sangat misterius. Hanya Kian Wudang yang memiliki daftar nama Night in Gale. Di seluruh divisi hukum, selain Kian Wudang, tidak ada orang lain yang tahu tentang daftar nama itu. Oleh karena itu, Kian Wudang bertugas melindungi burung bulbul dan menyembunyikan keberadaan mereka pada saat yang sama. Bagaimanapun, tugas balai penegakan hukum adalah menyinggung orang. Burung bulbul yang bersembunyi di kegelapan untuk mengumpulkan informasi juga dibenci banyak orang. Setelah menunggu sebatang dupa, Luye tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Dia mengambil token penjaga di pinggangnya dan melambaikannya. Luye dari balai penegakan hukum. Di arah itu, sosok dengan cepat muncul. Itu seribu meter jauhnya. Lin Yin Siu dan Xiao Xing He sama-sama tercengang. Keduanya tidak memperhatikan kedatangan orang ini, tetapi Luye bisa merasakannya pada saat pertama. Hanya persepsinya saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua menghela nafas. Pendatang baru itu tampaknya seorang wanita, dan seorang kultifator hantu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelinap dalam jarak seribu meter tanpa terdeteksi oleh Luye. Sosoknya mungil dan indah, dan dia mengenakan topeng yang menyembunyikan penampilannya yang sebenarnya. Setelah mengkonfirmasi identitas Luye, dia dengan cepat turun dan menangkupkan tinjunya. Salam, Senior. Luye mengangkat alisnya sedikit. Sejak dia bergabung dengan Force Province Guard, tidak pernah ada seorang pun yang memanggilnya Senior. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil seperti itu. Dan menilai dari fluktuasi energi spiritual yang dilepaskan pihak lain, kultifasinya berada di Cloud River Realm Order ke-8. Mereka yang memiliki kultifasi semacam itu biasanya berada di medan perang Cloud River, tapi orang ini telah menjadi penjaga negara. Jelas, dia merencanakan masa depannya sendiri, karena sebagai prajurit negara, dia menerima gaji bulanan, dan jika mereka menyelesaikan misi dengan lancar, dia akan menerima bagian dari hadiah. Ada kultifator di sembilan provinsi yang tertarik pada jasa perang, tetapi jika mereka semua masih berada di Cloud River Realm, tidak ada yang akan terburu-buru, dan tidak ada yang akan meremehkan pandangan ke depan mereka. Lu Ye mengangkat tangannya dan menjentikkan slip batu giok. Ini adalah target dari misi ini. Apakah Anda melihatnya baru-baru ini? Nightingale mengambil slip batu giok, memeriksanya sejenak, dan berkata, Terakhir kali aku melihatnya adalah 10 hari yang lalu, di Gunung Dulang. Kami belum bertemu satu sama lain sejak saat itu. Bawa kami ke tempat itu, perintah Lu Ye. Ya, Nightingale menerima perintah itu dan segera bergegas ke arah tertentu. Tiga orang dalam kelompok itu mengikuti di belakang. Dua jam kemudian, mereka tiba di suatu tempat di kedalaman Gunung Dulang. Baru kemudian Nightingale berhenti dan berkata, Itu di tempat ini. Hari itu, dia bertemu monster beast dan bertarung dengannya, aku melihatnya dari jauh. Target dari misi tersebut adalah True Lake Realm Order ketiga. Kultifasi Nightingale masih lebih rendah, jadi dia secara alami tidak berani terlalu dekat. Setelah 10 hari, bahkan jika ada jejak, itu akan menghilang. Lu Ye mencari sejenak dan tidak menemukan apa-apa, jadi dia berkata kepada Nightingale. Pergilah, tapi hati-hati dengan bahayanya. Ya, Nightingale menerima perintah itu dan dengan hormat maju ke depan. Segera, dia menghilang dari pandangan. Haruskah kita berpisah? Xiao Xing He bertanya. Lu Ye menganggu. Saya akan segera menghubungi Anda jika saya menemukan apapun. Kultifasi target sangat rendah. Bahkan jika Lin Yin Siu menghadapinya sendirian, itu tidak akan menjadi masalah. Berpisah secara alami adalah cara yang paling efisien. Tiga orang dalam kelompok itu segera berpisah menjadi tiga arah untuk mencari. Meskipun Gunung Dulang tidak memiliki sekte, banyak kultifator pengembara di sini. Lu Ye mencari dan menemukan beberapa kultifator pengembara berlarian di sekitar gunung. Mereka mengumpulkan tanaman obat di luar untuk mendapatkan sumber daya kultifasi. Para kultifator pengembara yang tinggal di luar pada dasarnya adalah orang-orang yang suka bebas atau menghargai hidup mereka. Jika tidak, mereka akan bergabung dengan pengawal provinsi militer dan tidak akan hidup dalam kemiskinan. Lu Ye secara alami tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Tidak setiap orang memiliki ambisi dan keinginan. Di dunia kultifasi sembilan benua, komunitas kultifasi sangat besar. Selalu ada semua jenis orang. Orang-orang yang melakukan kejahatan ini tahu konsekuensi melanggar hukum militer, tetapi mereka tetap melakukannya. Tidak peduli seberapa ketat hukumnya, itu tidak dapat membatasi keserakahan hati manusia. Meskipun Lu Ye adalah seorang kultifator True Lake Realem, dia memiliki divine sensenya. Ketika dia menyebarkan divine sensenya, dia samar-samar bisa merasakan gerakan apapun dalam radius seribu meter. Oleh karena itu, efisiensi pencariannya jauh lebih tinggi daripada kultifator True Lake State biasa, jika target misi ini muncul dalam radius seribu meter darinya, target tidak akan bisa bersembunyi darinya. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun sampai malam hari. Ketika malam tiba, tiga orang dalam kelompok itu berkumpul lagi. Lu Ye akhirnya mengerti kesulitan misi. Seperti yang dikatakan Lin Yin Siu, misi itu sendiri tidak terlalu sulit. Itu hanya menangkap seorang kultifator Orde Ketiga Danau Sejati. Bagian yang paling sulit adalah menemukan target. Jika mereka bisa menemukan target, maka semuanya bisa dibicarakan. Ini juga alasan mengapa misi seperti itu tidak disukai oleh aula disiplin dan selalu membutuhkan yang lemah ditugaskan. Tapi lelaki tua gemuk dari pavilion berburu itu benar. Jika misi kecil tidak selesai, lalu apa gunanya mengandalkan mereka untuk melakukan hal-hal besar? Tugas kecil itu juga merupakan ujian. Itu adalah misi pertama di bawah perintah aula disiplin. Jika mereka kembali dengan kepala tertutup tanah, maka itu akan berakhir. Sudah larut, ayo cari besok. Lin Yin Siu menyarankan. Tim aula disiplin lainnya memiliki enam orang, tetapi mereka hanya memiliki tiga orang. Efisiensi pencarian mereka juga rendah. Tidak. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan item dari ruang penyimpanannya. Lin Yin Siu melihatnya dan sedikit terkejut. Itu. Piring pelacakan. Seperti yang diharapkan dari wanita di samping kian udang, Lin Yin Siu segera mengenali benda di tangan Lu Ye dan tidak bisa menahan kegembiraan. Jika kita memiliki benda itu, akan mudah untuk menemukan targetnya. Dia kemudian bertanya, karena kapten memiliki benda itu, mengapa Anda tidak mengeluarkannya di awal? Apa yang dia tahu? Benda itu bernilai 80 ribu poin pertempuran. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan banyak poin pertempuran dari misi ini. Lu Ye ingin menyelamatkan sebanyak yang dia bisa, tetapi sekarang, jika dia ingin menyelamatkan 80 ribu poin pertempuran, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari target. Keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Tanpa waktu untuk mencari target, dia harus melakukan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, meskipun biayanya besar, Lu Ye hanya bisa menggunakan pelat pelacakan. Tidak perlu menyianyikannya, kata Xiao Xing He. Harta karun seperti pelat pelacakan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dia hanya pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini benar-benar sia-sia jika menggunakannya pada target yang hanya seorang kultifator True Lake Realm Order ketiga. Jika barang itu dijual, tidak peduli kepada siapa itu dijual, mereka akan mendapat untung besar. Tidak apa-apa, pelat pelacakan mungkin berharga bagi orang lain, tetapi bagi Lu Ye, itu hanya sebanding dengan 80 ribu poin pertempuran. Selama dia memiliki poin pertempuran yang cukup, pavilion jasa perang akan mengizinkannya untuk menukarnya. 968. Menghunus Mountain Coiling Saber, Lu Ye membuat luka di jarinya dan menggunakan darahnya sebagai panduan untuk menuliskan nama seseorang di piringan pelacak. Pada saat yang sama, dia memvisualisasikan informasi spesifik dari target misi di benaknya. Detik berikutnya, Tracing Dis memancarkan lampu merah. Jarum kompas berputar cepat dan kemudian tiba-tiba berhenti. Melihat ke arah jarum, Lu Ye berseru. Ayo pergi. Tiga sosok terbang melintasi langit. Setelah dua jam, mereka berhenti di langit di atas Gunung Dulang. Pada saat ini, jarum Tracing Dis di tangan Lu Ye berputar tanpa henti. Ini jelas tidak berarti bahwa ada malfungsi. Sebaliknya, itu berarti targetnya tepat di bawah. Menyimpan Tracing Dis, Lu Ye melihat ke bawah tetapi tidak menemukan sesuatu yang jelas. Kalian tunggu di sini, perintah Lu Ye, lalu terbang ke bawah dan mendarat di tanah tidak lama kemudian. Dia menyebarkan indera ilahinya dan merasakan dengan hati-hati. Segera, dia merasakan aura orang hidup yang tersembunyi di kedalaman tanah. Jelas, itu adalah target dari misi ini. Memutar kepalanya, dia melihat jejak barisan di dinding batu di dekatnya. Namun, di mata Lu Ye, susunan ini diatur dengan sangat kasar. Jelas, target tidak memiliki banyak pengetahuan dalam arai. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia terus menyelidiki lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat, dia memanggil Xiao Xing He dan Lin Ying Xi'u, yang sedang menunggu di udara. Dia menginstruksikan Xiao Xing He untuk tinggal di sini dan bergegas ke arah lain dengan Lin Ying Xi'u. Target misi ini jelas mengetahui prinsip kelinci licik yang memiliki tiga liang. Oleh karena itu, ada lebih dari satu pintu masuk ke tempat persembunyian, kultifator True Lake Realem biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, dengan indera ilahi Lu Ye, arah terowongan di tanah secara alami terungkap. Sangat cepat, Lin Yun Xi'u juga menyelesaikan persiapannya dan memblokir celah lainnya. Baru pada saat itulah Lu Ye bergegas ke pintu keluar ketiga dan mengetuk kepala Hupo dengan keras. Yi Yi muncul. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Yi Yi sudah melihat melalui pikiran Lu Ye. Lebih hati-hati, Lu Ye menginstruksikan. N. Yi Yi menjawab dengan tegas. Sosoknya melintas dan dia masuk ke dalam tanah. Malam itu gelap, hanya suara katak dan serangga yang terdengar. Tiba-tiba, suara lembut Yi Yi datang dari kedalaman tanah. Yi Yi dari Aula Penegakan Hukum sedang bertugas, kamu telah terungkap. Cepat menyerah. Lu Ye merasa gelik ketika mendengar ini. Dia hampir bisa membayangkan seperti apa Yi Yi ketika dia meneriakan kata-kata mengancam seperti itu. Gadis itu jelas dipengaruhi oleh Geng Wu Yu. Terakhir kali Lu Ye menjalankan misi dengan Geng Wu Yu, Geng Wu Yu meneriakan hal serupa. Hampir pada saat yang sama ketika suara Yi Yi jatuh, fluktuasi energi spiritual yang hebat datang dari kedalaman tanah. Lu Ye menggunakan Divine Sense-nya, dan memahami bahwa setelah orang itu menyerang Yi Yi, dia dengan panik melarikan diri ke arah tertentu. Dan arah ini persis di mana Xiao Xing He menjaga. Lu Ye buru-buru berlari ke sana. Begitu dia tiba, dia melihat sosok berlari keluar dari gua yang ditutupi oleh formasi susunan. Segera setelah itu, Xiao Xing He mengeluarkan item di tangannya. Itu adalah harta karun berbentuk jaring. Pria bernama Feng Xi itu tertangkap oleh jaring, dia berjuang sekuat tenaga, tapi bagaimana dia bisa menolaknya? Dia masih ingin berjuang, tapi Lu Ye sudah maju selangkah dan menendangnya. Dengan dentuman keras, tendangannya mendarat tepat di tubuh Feng Xi yang tertangkap di jaring, dan mengirimnya terbang menabrak pohon kecil, mematahkannya menjadi dua bagian. Kumpulkan. Xiao Xing He berteriak dan mendesak energi spiritualnya untuk mengencangkan jaring kecil. Tidak peduli bagaimana Feng Xi melawan, itu tidak berguna. Sebuah pedang panjang terhunus dan ditempatkan di bawah leher Feng Xi. Lu Ye berteriak, jika kamu berani melawan lagi, kamu akan dibunuh. Ola penegakan hukum memiliki hak untuk membunuh target misi, terutama ketika target melawan, jadi tidak masalah jika Lu Ye membunuh orang di luar. Merasakan niat membunuh Lu Ye, Feng Xi akhirnya menyerah. Diikat di jaring, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Ye dan menghela nafas berat. Akhirnya, ada di sini. Suara pakaian berkibar bisa terdengar saat Lin Ying Xi bergegas mendekat. Melihat situasinya, dia merasa lega. Lu Ye menatap Feng Xi yang kelelahan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu tidak ingin mati, patuhlah. Jika berani melakukan apapun, aku akan membunuhmu di tempat. Apakah kamu mengerti? Karena aku sudah ditangkap, apa yang bisa aku lakukan? Feng Xi menganggup pasrah. Setelah memasuki penjara hukuman, mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup. Menentang di luar hanya akan menyebabkan kematian, aku tahu itu. Lu Ye sedikit menganggup dan mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Karena target misi telah diperoleh, tidak perlu tinggal di luar. Lu Ye memanggil dan kelompok itu berangkat ke arah kota Hautian. Feng Xi memang telah menerima takdirnya. Sepanjang jalan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan membiarkan Xiao Xing He menggunakan harta seperti jaring ini untuk mengikatnya. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak berpikir ada sesuatu untuk dikatakan keaula penegakan hukum. Dua hari kemudian, kelompok itu kembali ke kota Hautian. Karena mereka mendapatkan orang itu kembali, mereka secara alami harus mengirimnya ke penjara hukuman. Tiga orang itu berpisah. Feng Xi dikirim ke penjara hukuman oleh Lin Ying Xi'u dan Xiao Xing He, sementara Lu Ye langsung pergi ke pavilion berburu. Hah! Pria tua gemuk itu terkejut melihat Lu Ye. Kamu kembali begitu cepat, misinya. Selesai. Lu Ye mengembalikan slip diok misi yang dia ambil. Pria tua gemuk itu tercengang. Keberuntunganmu bagus. Dia secara alami memahami kesulitan misi ini. Awalnya, dia pikir itu akan membawa Lu Ye dan yang lainnya setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menyelesaikan misi, dan peluang keberhasilannya sangat kecil. Namun, mereka hanya butuh 7 hari untuk menyelesaikan misi. Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk perjalanan bolak-balik, efisiensi mereka luar biasa. Keberuntungan mereka sangat baik. Senior, berapa banyak manfaat pertempuran yang bisa saya dapatkan dari misi seperti itu? Lu Ye bertanya. 70 ribu manfaat pertempuran, jawab pria tua gemuk itu. Sudut mata Lu Ye berkedut. Hadiah misi itu 70 ribu poin pertempuran, dan pelat-pelacak menelan biaya 80 ribu manfaat pertempuran. Hadiahnya masih perlu dibagikan ke 3 orang anggota tim. Itu setara dengan mendapatkan 20 ribu manfaat pertempuran dalam 7 hari per orang. Hasil panennya benar-benar sedikit. Orang harus tahu bahwa memperbaiki batu spiritual api peledak memberinya 7 ribu manfaat pertempuran dalam sehari. Namun, beberapa hal tidak dapat dibandingkan dengan dia. Untuk kultifator True Lake Stage lainnya, panen semacam itu sudah bagus. Lu Ye dapat dengan mudah mendapatkan poin pertempuran, tetapi sangat sulit bagi kakak senior ketiga Xiao Xing He untuk mendapatkan manfaat pertempuran. Dengan demikian, beberapa hal tidak dapat dihitung dengan jelas. Beri aku misi lain, Lu Ye berkata. Pria tua gemuk itu secara alami setuju dan mengeluarkan beberapa slip diok misi berikutnya. Lu Ye memeriksa mereka sedikit dan dengan hati-hati memilih satu sebelum meninggalkan pavilion berburu. Berbelok ke kanan, seribu kaki, dia melangkah kembali ke aula kecil divisi hukum. Kian mudang mendongak dan sama terkejutnya. Pavilion perburuan dan penjara hukuman telah melaporkan bahwa misi itu telah diselesaikan. Bawahan ini datang untuk meminta sesuatu. Mari kita dengarkan dulu. Kian mudang segera menjadi waspada. Terakhir kali Lu Ye memintanya untuk menandatangani surat perintah perekrutan personel secara bebas, Liu Yui Mei hampir dipukuli sampai mati oleh Penatua Tang. Belajar dari masa lalu, Kian mudang sangat waspada terhadap apa yang disebut permintaan Lu Ye. Saya tidak mengambil manfaat pertempuran dari misi sebelumnya dan membagikannya kepada yang lain dalam tim. Kian mudang terkejut. Kamu tidak mengambilnya. Lu Ye mengangguk. Apakah ini mungkin? Dia tahu bahwa pembagian manfaat pertempuran tidak diputuskan oleh Kian mudang, tetapi oleh kehendak surga. Namun, orang-orang seperti Kian mudang dan Nian Yue Xian memiliki kemampuan untuk ikut campur sampai batas tertentu. Ambil serangan di Lonelli Mountain City sebagai contoh. Jika Nian Yue Xian tidak melapor ke Heaven's Will, dia tidak akan bisa mendapatkan sejumlah besar manfaat pertempuran. Tidak ada masalah dengan jumlah kecil. Kian mudang sedikit mengangguk dan menatap Lu Ye. Bagus kamu mengurus anggota di bawah, tapi kamu sendiri. Anda tahu bahwa saya tidak kekurangan manfaat pertempuran. Selain itu, saat kultivasi saya meningkat, efisiensi pemurnian batu spiritual api peledak juga akan meningkat secara bertahap. Masih sangat mudah bagi saya untuk mendapatkan manfaat pertempuran setelah ini. Itu benar. Kian mudang setuju dengan kata-kata Lu Ye. Kultifator True Lake State mana yang bisa terus mendapatkan 700 ribu manfaat pertempuran dalam sebulan. Apa yang dikatakan Lu Ye benar? Seiring kultifasinya meningkat, efisiensi pemurnian batu spiritual api peledak akan meningkat, dan manfaat pertempuran yang dia peroleh di masa depan juga akan meningkat. Baiklah, karena kamu sudah menyetujui ini, aku akan melapor ke Heaven's Wheel. Adapun hasilnya, terserah surga untuk memutuskan. Kalau begitu saya perlu berterima kasih kepada Anda. Aku akan pergi sekarang. Kembali ke halamannya, Lu Ye pergi ke Heaven's Wheel Hall dan menghabiskan beberapa poin prestasi untuk membeli perahu spiritual yang dapat menampung empat orang. Dia kemudian memasuki pavilion jasa perang dan menukar pelat-pelacak. Ketika dia kembali ke halamannya, Lin Yun Siu dan Xiao Xing He sudah kembali. Melihat kembalinya Lu Ye, mereka berdua datang untuk menyembutnya. Lin Yun Siu berkata dengan riang, Kapten, Kapten, saya telah memperoleh 30 ribu manfaat pertempuran dari misi itu. Sejak dia masih muda, itu adalah pertama kalinya dia mendapatkan begitu banyak manfaat pertempuran. Secara alami, dia sangat senang. Xiao Xing He, di sisi lain, bingung. Saudara Bella Diri Junior, apakah manfaat pertempuran yang diberikan salah? Mengapa ada begitu banyak? Meskipun dia tahu bagaimana aula penegakan hukum bekerja, perkiraan awalnya adalah bahwa dia akan bisa mendapatkan 10 ribu poin pertempuran dari misi itu. Bagaimana mungkin itu menjadi lebih dari 30 ribu poin pertempuran? Cenis misi itu telah menumpuk terlalu lama. Meskipun kesulitannya rendah, hadiahnya cukup murah hati. Selanjutnya, manfaat pertempuran diberikan oleh kehendak surga, jadi tidak ada alasan untuk kesalahan. Lu Ye dengan santai membuat penjelasan. Dia menghela nafas dalam hatinya. Efisiensi kian ludang masih sangat tinggi. Kehendak surga jelas telah menyetujui permintaannya dan membagikan manfaat pertempuran secara merata kepada Xiao Xing He dan Lin Yun Siu. Itulah yang diinginkan Lu Ye. Meskipun Xiao Xing He ragu, memikirkan apa yang dikatakan Lu Ye, dia tidak salah. Poin pertempuran dan poin prestasi diberikan oleh Tian Ji. Secara alami, tidak mungkin ada kesalahan, jadi dia tidak terlalu khawatir. Kapten, kapan kita akan melakukan misi lagi? Lin Yun Siu bertanya dengan penuh harap. Dengan pengalaman misi yang sukses, dia akan senang dengan perasaan berlarian mencari sumber daya kultifasinya sendiri. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Di masa lalu, semua sumber daya kultifasi yang dia miliki semuanya diberikan kepadanya oleh kian ludang. Dia tidak perlu melakukan apapun kecuali berkultifasi, bahkan di Spirit Stream Battlefield. Adapun Cloud River Battlefield, dia belum pernah ke sana. 969. Istirahat hari ini dan berangkat besok, Lu Ye melambaikan sleep mission giyok di tangannya. Ya, Lin Yun Siu dengan senang hati menerima perintah itu dan kembali ke kamarnya untuk memulihkan diri. Xiao Xing He melihatnya bertingkah seperti anak kecil dan tertawa. Di mana Junior Brother menemukan gadis ini. Sepertinya dia belum dewasa. Lu Ye melihat ke kiri dan ke kanan dan berbisik di telinga Xiao Xing He. Xiao Xing He terkejut. Tidak mungkin, dia tidak terlihat seperti itu. Lu Ye mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi anggota timku ketika kita tidak saling mengenal sebelumnya. Meskipun dia tidak puas dengan kian hudang menempatkan Lin Yun Siu di timnya, dia perlahan terbiasa setelah bergauh. Kepribadian Lin Yun Siu patuh dan lembut. Sebagai seorang kapten, siapa yang tidak menyukai anggota tim seperti itu. Namun, identitasnya agak sensitif. Memberi tahu kakak senior ketiga akan mencegah sesuatu yang tidak pantas terjadi di masa depan. Xiao Xing He terlalu malas untuk peduli dengan hal-hal yang berantakan ini, jadi dia tidak bertanya lagi. Aku akan pergi ke perbendaharaan Tianji. Dia jelas akan menukar lot spirit untuk berkultifasi. Kultifator normal seperti ini. Jika mereka memiliki beberapa jasa, mereka akan menggunakannya untuk menukar lot spirit untuk berkultifasi. Sangat sedikit dari mereka yang akan menyimpannya. Bagaimanapun, bagi para kultifator, cara terbaik untuk berkultifasi adalah dengan mengubah jasa mereka menjadi kultifasi. Hanya Lu Ye yang telah mengumpulkan sejumlah besar manfaat pertempuran. Xiao Xing He pergi ke perbendaharaan Tianji dan Lu Ye kembali ke kamarnya. Dia membenamkan dirinya dalam mencetak asal usul alam naga melonjak. Mungkin karena kultifasinya telah meningkat atau berkurang, waktu yang dibutuhkan untuk mencetak asal usul alam naga melonjak semakin pendek. Keesokan paginya, Lu Ye bangkit dari kamarnya dan tiga orang berangkat lagi. Di depan meja di aula kecil Departemen Hukum, Kian Hudang sedang menangani urusan resmi. Di seberangnya, seorang lelaki tua gemuk duduk di kursi, kakinya disilangkan di atas meja saat dia dengan santai menyenandungkan sebuah lagu. Pembuluh darah didahi Kian Hudang berangsur-angsur menonjol. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan menamparkan meja. Orang tua, Anda bekerja di pavilion berburu. Mengapa Anda datang ke tempatku? Jika Anda datang, datang saja. Jika orang lain melihatmu seperti itu, kemana harga diri saya? Pria tua gemuk itu mencibir. Orang tua ini puas dikendalikan. Apa hubungannya ini dengan martabatmu? Dia menggosok pelipisnya dan berkata, Apa yang coba Anda lakukan? Pria tua gemuk itu duduk tegak. Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu sangat memikirkan murid dari sekte darah giyok itu. Kau sebenarnya bersedia menempatkan gadis kecil Ying Siu di sisinya. Berbicara tentang itu, itu masih baik-baik saja. Berbicara tentang Lin Yun Siu, hatinya sakit. Orang tua itu memiliki seorang putra dan seorang putri. Bagaimana dia tidak tahu apa yang saya khawatirkan? Tidak peduli betapa aku sangat memikirkan seseorang, mustahil bagiku untuk bertindak seperti itu. Alasan mengapa Ying Siu berada di sisi Lu Yiye sepenuhnya karena dia. Selain itu, saya juga tahu bahwa saya tidak bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Dia harus keluar dan mengasah diri. Bisa dianggap mendorong perahu mengikuti arus. Itu benar. Keberuntungan anak itu benar-benar bagus. Terakhir kali dia menerima misi, dia menyelesaikannya dalam tujuh hari. Saat itu, aku mengira akan butuh waktu lama. Kian Ngudang berkata, Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Siapa yang bisa memastikan? Untuk misi sebelumnya, catatan terakhir dari target yang diamati oleh Nightingale adalah 10 hari yang lalu. Itu bisa dianggap tidak bisa dilacak. Sekarang, catatan target terakhir adalah kurang dari 2 bulan lamanya. Bahkan jika saya meminta pemimpin divisi untuk mencarinya, itu hanya bisa didasarkan pada keberuntungan. Jika keberuntungan bagus, itu akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Jika keberuntungan tidak bagus, tidak akan ada hasil selama beberapa tahun. Kian Ngudang langsung merasa geli. Itu benar. Kenapa kamu terlihat begitu tertekan? Pria tua gemuk itu bingung. Apa yang kamu tahu? Kian Ngudang terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak. Jika misi itu diselesaikan terlalu cepat, Ying Siu akan memiliki rasa pencapaian. Dengan rasa pencapaian, dia akan selalu berada di sisi Lu Yi Yee. Situasi saat ini sangat salah. Lebih baik jika mereka bekerja keras selama beberapa bulan. Begitu mereka tidak mendapatkan sesuatu, Ying Siu mungkin bosan dengan tugas itu. Pada saat itu, dia hanya perlu memhujuknya sedikit. Kemudian, dia tidak perlu khawatir dia akan berubah pikiran. Memikirkan hal ini, Kian Ngudang sedang dalam suasana hati yang baik. Waktu berlalu dengan cepat. Tujuh hari kemudian, Kian Ngudang, yang berurusan dengan urusan resmi, memperhatikan bahwa ada pesan yang masuk. Setelah memeriksa, dia sangat terkejut. Misi selesai. Bagaimana itu bisa diselesaikan begitu cepat? Itu benar-benar tidak masuk akal. Misi sebelumnya dapat diselesaikan dalam waktu tujuh hari, dan dikatakan bahwa keberuntungan itu baik karena target misi tidak meninggalkan tempat sebelumnya. Tapi misi kali ini juga sama. Catatan sebelumnya tentang keberadaan target misi adalah dua bulan yang lalu. Dalam dua bulan, siapa yang tahu kemana target lari? Rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Itu juga alasan mengapa jenis misi ini selalu ditinggalkan di pavilion berburu, dan tidak ada tim yang mau menerimanya. Berbicara tentang masalah ini, tidak ada tim yang secara khusus akan menerima misi semacam ini. Ketika sebuah tim datang untuk menerima misi lain, mereka akan dengan santai melihat isi misi dan mencatat semua jenis informasi tentang target misi. Dengan cara ini, ketika menjalankan misi lain dengan hukuman yang lebih besar, mereka akan memperhatikan keberadaan target misi jenis ini. Jika keberuntungan sedang bagus, mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk menangkap target. Begitu mereka menangkap target, masih akan dianggap bahwa mereka telah menyelesaikan misi. Hadiah yang didapatkan akan lebih banyak. Siapa Lu Yi Yee? Itu adalah misi yang bahkan kepala divisi mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana itu bisa diselesaikan begitu cepat ketika sampai pada bawahannya? Jika sekali, itu bisa dianggap keberuntungan. Tetapi jika itu yang kedua kalinya, maka itu tidak benar. Sebagai kepala divisi, pikiran Kian Wudang secara alami sangat tajam. Dia segera memikirkan harta karun pelat-pelacak. Tapi setelah sekian lama, dia menolak pemikiran itu. Pertama, pelat-pelacak sangat langkah. Bahkan jika Lu Yi Yee memilikinya, dia mungkin tidak memiliki yang kedua. Apalagi nilai barang itu sangat tinggi. Menggunakan pelat-pelacak untuk misi semacam itu jelas terlalu berharga. Untuk sesaat, dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Lu Yi Yee untuk menyelesaikan misi dengan begitu cepat dan efisien. Namun, targetnya memang telah ditangkap, dan dia telah dikirim ke penjara hukuman. Pada saat yang sama, di pavilion berburu, pria tua gemuk itu juga tercengang saat dia melihat batu giyok yang dibawa Lu Yi Yee dalam misi. Beberapa hari yang lalu, dia memberi tahu Kian Wudang bahwa misi itu akan memakan waktu satu atau dua bulan jika keberuntungan bagus. Jika keberuntungan itu tidak terlalu bagus, tidak akan ada hasil selama beberapa tahun. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa hari, misi akan selesai. Anak muda, bagaimana kamu melakukannya? Pria tua gemuk itu tidak mampu menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Gulungan surgawi, Lu Yi Yee berbicara omong kosong. Secara alami, lelaki tua gemuk itu tidak akan mempercayai omong kosongnya. Senior, bukankah terlalu merepotkan untuk mengambil satu misi pada satu waktu? Bisakah saya mengambil beberapa misi lebih banyak dalam satu waktu? Baginya, menemukan dan menangkap orang adalah hal yang sangat mudah. Satu-satunya masalah adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik terlalu lama. Jika dia bisa mengambil beberapa misi lebih banyak pada suatu waktu, efisiensinya akan meningkat. Biasanya, itu mungkin. Yang utama adalah aku takut mereka akan serakah dan menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Apalagi, karena misi telah diambil, itu tidak adil untuk yang lain. Bagaimana jika orang lain juga mau mengambil misi itu? Itu sebabnya pavilion berburu memiliki aturan bahwa hanya satu misi yang dapat diambil dalam satu waktu. Orang tua gemuk itu berbicara perlahan. Akan ada orang yang akan mengambil misi itu. Aturan adalah aturan, mengikuti aturan atau tidak, itu terserah mereka. Apakah senior memberikan saran? Lu Yei bertanya dengan ragu-ragu. Pria tua gemuk itu tertawa. Anak bodoh. Slip diok misi semuanya ada di sini, kamu ingat karakteristik target misi itu, kamu tidak harus mengambil slip diok misi sebelum menangkap orang itu. Ketika kamu menangkap orang itu kembali, proses pengambilan misinya tidak bisa diubah, hadiahnya akan sama. Lu Yei tiba-tiba mengerti. Aku telah belajar sesuatu. Ya, anak muda, beritahu saya dengan jujur, mengapa kamu berpikir bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan misi itu? Orang-orang itu terbiasa bersembunyi dan sulit ditemukan. Apakah senior tidak tahu bahwa ada yang namanya pelat-pelacak? Jawab jujur. Pria tua gemuk itu berkata dengan marah. Aku sudah mengajarimu trik, tapi kamu mempermainkanku seperti itu. Apakah kamu orang yang jujur? Beberapa saat kemudian, Lu Yei berjalan keluar dari pavilion berburu dengan wajah penuh kebingungan. Saya mengatakannya dengan jujur. Bagaimana saya mempermainkannya? Tapi saya memang menggunakan pelat-pelacak untuk menemukan orang. Keesokan harinya, Lu Yei melayang ke langit, dan kelompok tiga orang berangkat lagi. Di pavilion berburu, Kian Wudang menyaksikan Lu Yei pergi sebelum dia berbalik dan masuk. Orang tua gemuk itu langsung geli. Tamu yang langkah. Mengapa kepala divisi datang ke tempat saya? Ayo, 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 silakan duduk. Mata Kian Wudang berkedut. Kepala divisi tua, bisakah dia lebih bersikap normal? Jangan mengolok-olok saya. Pria tua gemuk itu berkata sambil tersenyum. Kepala tua apa? Kamu satu-satunya kepala di Departemen Hukum. Apakah saya ingin menjadi kepala? Atau akankah saya yang mengambil posisi Anda? Berbicara tentang itu, Kian Wudang penuh amarah. Orang-orang di Departemen hanya merasa bahwa posisi kepala divisi di Departemen Hukum tidak dibatasi. Namun, tidak mudah menjadi kepala divisi dari Departemen Hukum. Sepanjang hari, waktunya hanya dihabiskan untuk berurusan dengan urusan resmi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bersantai. Saat itu, jika orang tua di depannya tidak menipunya, dia tidak akan setuju untuk mengambil posisi kepala divisi dari Departemen Hukum. Pada akhirnya, dia mengambil alih posisi kepala divisi dari Departemen Hukum selama beberapa hari. Orang tua yang seharusnya sekarat muncul di depannya, hidup dan menendang. Dia bahkan memasuki pavilion berburu dan menjadi pengurus Departemen itu. Itu benar-benar menjijikkan. Apa yang terjadi saat itu? Apa gunanya menyebutkannya? Pria tua gemuk itu tertawa. Jadi, jika Kepala Departemen Hukum ada perintah untuk saya, mengapa tidak meminta saya datang ke tempat Anda? Kian Wudang berkata, Lu Yi Ye menerima misi semacam ini lagi. Ya, pria tua gemuk itu mengangguk. Apakah Anda bertanya bagaimana dia menemukan orang itu begitu cepat? Ya, dia mengatakan bahwa dia menggunakan pelat pelacak, dia benar-benar membodohi saya. Pelat pelacakan adalah hadiah dari surga dan tidak dapat disempurnakan oleh siapapun. Siapa yang akan cukup bodoh untuk menggunakan pelat pelacakan untuk menyelesaikan misi pavilion berburu? Kian Wudang mengerutkan kening. Tidak, ada satu kemungkinan. Apakah dia benar-benar menggunakan tracing dis? Pria tua gemuk itu menatapnya. Kamu bodoh atau dia bodoh? Kian Wudang pasti akan menyangkal bahwa dia bodoh. Dia berkata, Jadi, dia benar-benar beruntung menyelesaikan dua misi ini. Ekspresi pria tua gemuk itu sungguh-sungguh. Jika keberuntungan seseorang sebaik itu, maka itu tidak normal. Hati Kian Wudang bergetar. Jelas bahwa dia menyadari sesuatu. 970. Di luar Grand Heaven City, perahu spiritual terbang ke langit. Perahu spiritual dikemudikan oleh Xiao Xing Hei. Lu Yei duduk bersila di haluan dengan delapan tracing dis di depannya. Setiap tracing dis diisi dengan blutki dan setiap jarum menunjuk ke arah tertentu. Lin Yin Siu tercengang. Kapten, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak tracing dis? Lu Yei telah menyelesaikan dua misi sebelumnya dengan bantuan tracing dis, yang menurut Lin Yin Siu tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, tracing dis sangat langka. Lu Yei menggunakan mereka untuk menyelesaikan misinya adalah pemborosan harta surga. Kali ini, itu bahkan lebih berlebihan. Dia benar-benar menggunakan enam cakram pelacak sekaligus. Di seluruh provinsi perang, bahkan jika semua sekte dari dua kubu digabungkan, mereka mungkin tidak akan memiliki begitu banyak tracing dis. Aku mengambil mereka. Lu Yei berkata dengan acuh tak acuh. Barang-barang di pavilion kredit perang tidak boleh dibocorkan dan hanya bisa digunakan untuk penggunaan pribadi. Aturan ini diberitahukan kepadanya oleh naga banjir emas dan perak ketika dia pertama kali masuk. Lin Yin Siu bertanya dengan polos. Di mana kamu mengambilnya? Dia memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya, seolah-olah dia ingin mengambilnya juga. Lu Yei benar-benar tidak ingin berbicara dengannya. Dia telah menghabiskan banyak battle points untuk membeli enam tracing dis ini dari War Credit Pavilion. Sekarang, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 20 ribu poin pertempuran yang tersisa. Untungnya, dia baru saja menerobos ke True Lake Realm Order kelima dan tidak perlu menggunakan Lord Spirit untuk berkultivasi untuk sementara waktu, jadi dia tidak memiliki banyak keinginan untuk poin pertempuran. Dia memperhatikan dengan seksama perubahan jarum dari enam tracing dis di depannya. Dua jam kemudian, di bawah bimbingan Lu Yei, perahu spiritual terbang ke arah tertentu. Dis tracing digunakan untuk menemukan orang, tetapi efisiensi tim 3 jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, orang-orang itu berkumpul di seluruh provinsi perang, jadi butuh beberapa waktu untuk menemukan mereka. Meski begitu, hanya dalam waktu 10 hari, 7 dari 8 target berhasil ditangkap. Hanya yang di depan, Ling Zhou, yang tersisa. Ketujuh orang ini sekarang berada di bawah Lu Yei, tetapi Lu Yei tidak memperlakukan mereka terlalu kasar. Mereka bahkan tidak punya niat untuk membatasi mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka bertujuh benar-benar bebas, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan sisi Lu Yei. Kultivasi tujuh orang ini bisa dianggap tidak terlalu rendah, tetapi mereka bijaksana. Sejak mereka ditangkap, mereka berperilaku baik, mereka telah menerima takdirnya. Mereka juga tahu bahwa karena mereka telah melakukan kejahatan, mereka pasti akan diawasi oleh balai penegakan hukum. Mereka bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Kejahatan mereka terhadap atasan bisa dianggap tidak terlalu besar. Sekarang mereka telah ditangkap, mereka hanya akan dikirim ke penjara hukuman untuk menderita. Kemudian, mereka akan dipindahkan ke celah gunung untuk menebus kesalahan mereka. Selama keberuntungan mereka bagus, mereka tidak akan memiliki masalah untuk bertahan hidup. Namun, jika seseorang melawan setelah ditangkap, itu tidak hanya akan menjadi kejahatan tambahan, tetapi hukumannya juga akan lebih berat. Dari delapan target, Lu Yei sudah menyelesaikan tujuh. Hanya target terakhir yang tersisa. Selama dia berhasil menyelesaikannya, dia akan dapat melaporkan kembali. Alasan mengapa Lu Yei Enggan menggunakan pelat pelacakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bernilai kecil bagi tim balai penegakan hukum lainnya secara alami membuat kerugian. Sekarang, hanya ada tiga orang di tim. Satu misi bernilai setidaknya 70 ribu poin pertempuran. Jika membaginya ke Xiao Xing Hei dan Lin Yun Siu secara merata, pendapatannya akan tetap besar. Namun, suatu saat, timnya akhirnya akan penuh dengan enam orang. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak mengambil sedikit pun poin, pendapatannya akan tetap terlalu sedikit jika kelima orang itu berbagi jasa secara merata. Anggota tim hanya bisa tumbuh lebih cepat jika mereka mengambil misi dengan hadiah yang lebih murah hati. Jarum di bawah tracing plate sedikit bergetar, yang berarti mereka tidak terlalu jauh dengan target. Lu Yei mengeluarkan peta 10 poin untuk diperiksa. Di bagian belakang peta, ada sebuah kota kecil bernama Ding Tian City. Dia mengerutkan kening, samar-samar dia pernah mendengar nama kota ini di suatu tempat. Setelah berpikir sejenak, dia ingat di mana dia pernah mendengar nama kota itu. Itu adalah catatan Zhou Wang dalam misi pavilion berburu. Menurut catatan, Zhou Wang adalah anggota klan Zhou dari kota Ding Tian. Namun, klan Zhou dari kota Ding Tian tidak terkenal di seluruh provinsi perang. Itu karena klan Zhou adalah klan kultifasi peringkat 8 dengan fondasi yang biasa-biasa saja. Ada banyak kam kecil di 9 provinsi. Ada sangat sedikit kekuatan yang bisa naik ke kelas 8 yang lebih tinggi. Klan Zhou adalah salah satunya. Meskipun ada banyak keluarga kultifator, peringkat mereka relatif rendah. Ini karena metode kultifasi keluarga memiliki beberapa kelemahan yang tidak dapat dihindari, tidak ada cara untuk memastikan kualitas keturunan, sehingga sulit untuk mewariskan warisan untuk waktu yang lama. Klan Zhou juga sama. Dia membuka pintunya dan menerima bakat. Ada murid biasa di setiap generasi, jadi jauh lebih sulit untuk mewariskan warisan daripada keluarga kultifator. Agar keluarga Zhou dapat memasuki peringkat 8 bawah, jelas bahwa fondasi mereka sedikit kuat. Paling tidak, mereka memiliki satu Master True Lake Realem. Ada pun berapa banyak Master True Lake Realem yang mereka miliki dan di tingkat berapa mereka berada, Lu Ye tidak tahu. Slip Geok misi tidak mencatat informasi ini. Dibandingkan dengan tujuh target misi sebelumnya, pelanggaran Zhou Wang adalah yang paling serius. 8 tahun yang lalu, ketika dia berkelahi dengan seseorang, beberapa manusia terpengaruh dan lusinan orang terbunuh atau terluka. Menurut peraturan, hal jahat seperti itu harus dieksekusi. Pertarungan antara kultifator tidak diperbolehkan mempengaruhi manusia. Itu adalah aturan dari provinsi militer, yang juga merupakan aturan dari sembilan provinsi lainnya. Apakah itu Grand Sky Lions atau 10.000 Demons Ridge, mereka harus mematuhi aturan itu. Bagi yang melanggar akan ditindak tegas. Lu Ye mengingat isi misi Zhou Wang, dan memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewatkan di Slip Geok. Terakhir kali target muncul adalah satu tahun yang lalu di kota Ding Tian. Sejak itu, informasi misi belum diperbarui. Misi telah berada di pavilion berburu untuk waktu yang lama. Tim yang kuat pasti telah ditugaskan ke misi lain di Aula Penegakan Hukum. Target misi sebelumnya semuanya bersembunyi di hutan belantara. Jika tidak ada arah yang jelas, akan sangat merepotkan untuk menemukannya. Itu tergantung pada keberuntungan apakah seseorang dapat menemukannya atau tidak. Situasi saat ini juga sama. Lu Ye samar-samar menyadari bahwa misi sebelumnya terlalu mudah. Tidak ada perlawanan nyata di depannya. Lu Ye melambat dan berhenti di tempat yang berjarak 80 km dari kota Ding Tian. Lu Ye berdiri di haluan kapal. Dia mengambil token penjaga di pinggangnya dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, menunggu dengan tenang. Setengah jam kemudian, alat spiritual transportasi udara terbang dari arah kota Ding Tian. Ketika dia melihat Lu Ye dari jauh, dia mengambil jalan memutar dan terbang. Ketika dia berada sekitar 30 meter dari Lu Ye, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam. Orang itu memakai topeng, jadi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kultifasinya di Cloud River Realm Orde keempat, dan dilihat dari sosoknya, dia adalah seorang wanita. Dia adalah Nightingale di sini. Bolehkah saya bertanya apakah senior ada di sini untuk urusan resmi? Nightingale bertanya, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lu Ye menatapnya dengan tatapan kosong. Menangkap seseorang, Nightingale mengerti. Tolong beritahu saya, senior. Lu Ye tidak memerintahkan. Sebagai gantinya, dia bertanya. Pembaruan terbaru dari informasi misi di pavilion berburu adalah satu tahun yang lalu. Apakah kamu yang melaporkannya? Ya, apakah kamu tidak melihat jejak orang itu dalam setahun terakhir ini? Ya, senior, dia tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan, jadi dia melarikan diri. Lu Ye menyipitkan matanya. Apakah kamu tahu kemana dia melarikan diri? Bawahan ini tahu bahwa jika dia bersikeras bersembunyi, dia secara alami tidak akan ditemukan. Bagaimana dengan keluarga Zhou? Keluarga Zhou normal. Lu Ye mengangguk sedikit. Tidak perlu terus bertanya, jadi dia berkata. Lin Yun Siu. Ya, Kapten. Lin Yun Siu maju selangkah dan menjawab dengan tegas. Awasi mereka. Bunuh siapa saja yang melakukan sesuatu yang tidak normal. Lu Ye memerintahkan. Dia memandang Night In Gale di belakangnya. Termasuk dia. Ya. Lin Yun Siu menerima perintah itu. Night In Gale tercengang. Senior. Kakak senior ketiga, kamu akan mengikutiku. Lu Ye mengabaikan Night In Gale. Dia memberitahu Xiao Sing He bahwa dia akan pergi dulu sebelum terbang ke kota Ding Tian. Xiao Sing He tidak ragu-ragu dan mengikuti dengan cermat. Setelah keduanya pergi, Lin Yun Siu memandang Night In Gale di depannya dan berkata dengan kecewa. Setelah ini, kamu akan pergi ke kota Hao Tian untuk meminta pengampunan, mungkin kamu tidak akan kehilangan nyawa setelah beberapa hukuman akan dibebaskan. Meskipun dia naif dan terkadang imut, dia tidak bodoh. Meskipun Lu Ye tidak memberitahukan segalanya, dia masih bisa merasakan sesuatu secara samar. Terutama baru-baru ini, dia mengikuti Lu Ye untuk menangkap orang. Setiap kali dia menangkap seseorang, dia menjadi lebih mengagumi Lu Ye. Karena Lu Ye langsung pergi ke kota Ding Tian, itu berarti dia yakin bahwa Zhou Wang ada di kota Ding Tian. Namun, Night In Gale tidak melihat keberadaannya dalam satu tahun terakhir. Jelas, itu terlalu berbahaya. Mendengar ini, Night In Gale berkeringat deras. Dia bahkan terhuyung. Kota Ding Tian adalah kota yang sangat besar. Bagaimanapun, itu adalah pijakan keluarga kultifasi peringkat delapan. Secara alami, itu sangat besar. Tidak sedikit manusia yang tinggal di kota. Di dalam kota, dengan kota Ding Tian sebagai pusatnya, keluarga Zhou menguasai tanah dengan radius seribu mil. Meskipun ada beberapa manusia di kota, masih banyak kultifator terbang di sekitar. Para kultifator itu tidak semuanya dari keluarga Zhou. Meskipun keluarga Zhou satu-satunya keluarga besar di sini, ada banyak keluarga kultifasi tingkat rendah yang mengandalkan keluarga Zhou untuk bertahan hidup. Ada juga beberapa kultifator yang direkrut oleh keluarga lain. Para kultifator yang direkrut itu kebanyakan adalah kultifator pengembara atau mereka yang tidak memiliki keluarga untuk kembali setelah keluarga mereka dihancurkan. Mereka mengandalkan keluarga Zhou untuk menemukan beberapa sumber kultifasi. Kota Ding Tian memiliki barisan pelindung kecil, jadi ketika Lu Ye dan Xiao Xing He memasuki kota, Lin Yun Siu menatapnya dengan gugup. Carung pelat-pelacak di tangan Lu Ye bergetar semakin jelas. Lu Ye bisa memastikan bahwa Zhou Wang ada di suatu tempat di kota. Adik junior, Xiao Xing He tiba-tiba memanggil. Lu Ye menyingkirkan pelat racing pada saat yang sama dan melihat ke depan. Di depan mereka, seorang lelaki tua dengan janggut datang sambil tersenyum. Fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah kultifator True Lake Realm Order keempat. Pria tua berjenggot itu jelas datang untuk mereka berdua. Dia berdiri tegak di depan mereka dan menangkupkan tangannya sedikit. Dua rekan Taoist, kalian terlihat asing. Sepertinya kalian tidak berasal dari kota Ding Tian. Bagaimana saya harus memanggil kalian? Siapa anda? Lu Ye menurunkan matanya sedikit. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayai Nightingale sebelumnya, maka dia bisa memastikannya sekarang. Nightingale di sini telah disuap oleh keluarga Zhou. Kalau tidak, bagaimana keberadaan mereka bisa terungkap? Nightingale pasti memperhatikan kedatangannya dan segera melaporkannya ke keluarga Zhou. Orang yang berdiri di depan mereka pasti dari keluarga Zhou.